Oke teman-teman semua, saat ini kita akan belajar tentang pengadilan mikroorganisme Mikroorganisme dapat menemukan penyakit infeksi pada manusia Penyakit infeksi yang ditemukan oleh organisme ini berada dari penyakit infeksi yang ringan, berat, bahkan sampai dapat menyebabkan kematian Misalnya penyakit infeksi yang dapat menyebabkan kematian itu apa? Misalnya kalau virus salah satu, salah satu yang bukan salah satunya Salah satu virus yang dapat menyebabkan penyakit infeksi yang mematikan adalah salah satu, salah satunya, bukan salah satunya Kemudian misalnya kalau selain salah satu, ada juga mikroorganisme yang menjadi penyebab penyakit infeksi TBC Selain TBC juga plasmodium, plasmodium juga menjadi salah satu bagian infeksi yang dapat menyebabkan penyakit infeksi dan penyakit infeksi ini dapat sampai kepada kematian Selain itu, mikroorganisme juga dapat menyebabkan penyakit infeksi dan penyebabkan penyakit infeksi yang mengatakan efeksi dan penyakit infeksi dan penyakit infeksi itu Untuk itu, perlu tindakan pengendalian mikroorganisme agar mencegah kerugian yang ditumpulkan oleh mikroorganisme tersebut. Nah, ada beberapa tujuan pengendalian mikroorganisme, yaitu yang pertama mencegah penyebaran infeksi, yang kedua membas mikroorganisme yang terdapat dalam host yang terinfeksi, dan yang ketiga itu mencegah pembesukan dan pengrusakan makanan dan sedia permasi yang disebabkan oleh mikroorganisme, dan yang ketiga itu mencederakan perlahan-lahan digunakan. Secara umum, terdapat dua teknik yang digunakan dalam pengendalian mikroorganisme, yaitu yang pertama pengendalian secara fisik, dan yang kedua itu pengendalian secara kimia. Nah, ada suatu buku yang juga menjelaskan bahwa ada tiga teknik pengendalian, yaitu yang ketiga itu adalah yang kesatu pengendalian secara fisik, yang kedua itu pengendalian secara kimia, dan yang ketiga itu pengendalian menggunakan antibiotik. Tetapi, dalam banyak sumber menyebutkan bahwa secara umum hanya terdapat dua, yaitu pengendalian fisik dan pengendalian kimia. Dan menjadi pertanyaan pengendalian yang menggunakan antibiotik itu dikemanakah? Nah, pengendalian menggunakan antibiotik itu dimasukkan ke dalam pengendalian secara kimia. Kenapa? Karena antibiotik itu merupakan senyawa kimia. Sehingga dimasukkan ke dalam pengendalian secara kimia berdasarkan banyak sumber yang mengatakan bahwa pengendalian secara kimia berdasarkan banyak sumber yang terdapat dari pengendalian fisik dan pengendalian secara kimia. Oke, kita lanjut. Nah, pengendalian secara fisik itu terdapat beberapa teknik atau beberapa motor. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan suhu yang ketika itu pengeringan dan yang ketika itu radiasi dan yang ketika itu pengeringan. Oke, pengendalian dengan menggunakan suhu itu, dia terbagi lagi menjadi suhu tinggi dan suhu rendah. Nah, suhu tinggi dibagi lagi menjadi dua metode itu pemanasan dengan suhu basah dan pemanasan dengan suhu kering. Nah, sorry, pemanasan basah dan pemanasan kering. Nah, pemanasan basah dan pemanasan kering dapat menunjukkan pada kotak yang ditandai dengan kursor ini. Jadi, untuk pemanasan basah itu, tekniknya itu dengan uap bertekanan, sterilisasi bertahap, air mendidih, dan pasteurisasi. Sedangkan pemanasan kering itu dimulai dari sterilisasi dengan udara panas dan juga pembakaran. Nah, pengendalian dengan menggunakan metode uap bertekanan adalah itu pengendalian dengan menggunakan otoklam. Nah, uap bertekanan menghasilkan suhu jauh di atas titik didi. Jika suhu titik didi itu seratus-seratus darajat celcius, maka suhu yang menggunakan otok tekanan itu sekitar seratus-seratus darajat celcius. Dengan menggunakan uap, uap bertekanan yang menghasilkan suhu jauh di atas titik didi, sehingga menyebabkan mikroorganisme yang menempel pada permukaan alat, yaitu akan mati. Dan penggunaan otoklamin merupakan saran yang praktis yang dapat dipakai untuk sterilisasi. Nah, sterilisasi itu dia berjudul untuk membunguh semua mikroorganisme yang menempel pada permukaan benda mati. Misalnya, pada gunting itu kan bisa saja ada mikroorganisme fotogen maupun mikroorganisme yang tidak fotogen. Nah, kalau dengan menggunakan sterilisasi, baik mikroorganisme fotogen maupun mikroorganisme yang tidak fotogen dibunuh semua. Sehingga alat itu benar-benar sterilisasi. Kemudian, sterilisasi bertahap. Sterilisasi bertahap merupakan suatu tindakan sterilisasi karena terdapat bahan-bahan yang digunakan, sorry, terdapat bahan-bahan yang tidak tahan terhadap pemanasan di atas, dengan menggunakan suhu di atas seratus darajat celcius. Nah, untuk itu diperlukan suatu teknik tertentu agar mikroorganisme dapat dibunuh tetapi bahan-bahan tersebutnya tidak rusak. Nah, untuk itu, maka dibutuhkan suatu teknik, yaitu sterilisasi, teknik tersebut adalah sterilisasi bertahap. Nah, sterilisasi bertahap ini dilakukan dengan pemanasan dengan suhu seratus darajat celcius selama tiga hari secara berturut-turut dengan diselengi masa inkubasi. Nah, masa inkubasi ini maksud agar spora yang menempel pada permukaan media tersebut, ia itu dapat tumbuh menjadi bakteri vegetatif. Kemudian, bakteri vegetatif tersebut dibunuh lagi dengan dipanaskan. Kemudian, yang berikut itu adalah air mendidih. Nah, air mendidih ini dia sangat bagus untuk membunuh mikroorganisme vegetatif, yaitu dibunuh dengan menggunakan air mendidih selama 10 menit. Tetapi, kerugian dari menggunakan air mendidih itu adalah dia tidak bisa membunuh spora. Karena spora ini sangat tahan terhadap suhu yang panas. Tetapi, spora dapat dibunuh dengan menggunakan, misalnya, uap bertekanan tadi, uap bertekanan, kemudian juga sterilisasi bertahap, dan juga itu menggunakan sterilisasi dengan banyak panas. Kalau air mendidih, dia tidak bisa membunuh spora, sehingga sterilisasi tidak dapat dilakukan dengan menggunakan teknik air mendidih. Kenapa? Karena prinsip dari sterilisasi itu adalah dia membunuh semua mikroorganisme, termasuk spora. Kalau air mendidih, dia tidak bisa dapat membunuh spora. Nah, kemudian yang berikut adalah pasteurisasi. Nah, pasteurisasi ini merupakan suatu teknik pemanasan dengan menggunakan suhu terkontrol. Pasteurisasi bertujuan untuk membunuh mikroorganisme patogen, tetapi tidak untuk membunuh semua mikroorganisme. Misalnya, pasteurisasi tidak membunuh bakteri non-patogen yang dibutuhkan oleh tubuh. Pasteurisasi sering dilakukan pada susu. Jadi, pasteurisasi ini tidak membunuh semua mikroorganisme. Misalnya, di dalam susu terdapat mikroorganisme yang baik dibutuhkan oleh tubuh dan juga mikroorganisme patogen yang dia dapat menjauhkan penyakit pada tubuh. Yang dapat menjauhkan penyakit pada tubuh, dia akan dibunuh. Nah, ini menjadi pertanyaan apakah mikroorganisme yang baik dapat dibunuh lagi? Jawabannya tidak. Pasteurisasi tidak membunuh. Dia tidak membunuh. Tujuan dari pasteurisasi tidak membunuh mikroorganisme yang baik. Dia akan membunuh mikroorganisme yang jahat. Kemudian, sterilisasi dengan udara panas. Sterilisasi dengan udara panas ini dilakukan jika penggunaan wapet tekanan tidak dapat dilakukan. Nah, teknik ini berlaku hanya untuk instrumen-instrumen yang dapat tahan pada suhu tinggi dan harus tetap dalam kondisi steril. Sterilisasi dengan teknik ini membutuhkan suhu yang lebih tinggi jika kita dibandingkan dengan sterilisasi dengan menggunakan wapet tekanan maupun sterilisasi bertahan. Nah, suhu yang dibutuhkan dalam sterilisasi dengan uap. Dan udara panas ini apa? Yaitu suhunya sekitar 160 derajat celcius sampai 180 derajat celcius. Kemudian, kita lanjut ke pembakaran. Nah, pembakaran ini dilakukan dengan membakar bahan atau alat yang mengandung mikroorganisme. Tujuan dari pembakaran apa? Tujuannya jika bahan atau alat dibakar, maka mikroorganisme yang terdapat pada alat atau bahan tersebut juga dia akan mati. Dan pembakaran juga dapat dilakukan pada hewan yang telah terinfeksi. Misalnya, hewan uji coba di laboratorium ketika misalnya dalam penelitian ini mau melakukan penelitian tentang apakah antibiotik A dapat membunuh bakteri A. Nah, sehingga yang menjadi caranya adalah bagaimana antibiotik, sorry, bukan tentang antibiotik, tapi misalnya penelitian tentang mau mengetahui bagaimana respon imun terhadap bakteri A. Nah, bakteri A, mungkin dia harus dimasukkan ke dalam hewan coba. Ke dalam hewan coba tersebut, kemudian dipelajari bagaimana reaksi imun terhadap bakteri patogon tersebut. Ketika penelitian sudah selesai, yang jadi pertanyaan, hewan ini mau dikemanakan. Jika dia kita lepas, maka mungkin dia dapat menyebabkan bakteri yang patogon tersebut, sehingga dia harus dibakar. Kemudian, hewan ini harus dibakar apa? Agar bakteri yang terdapat dalam tubuh hewan tersebut juga dia akan mati. Dan pada teknik pembakaran ini juga banyak digunakan di laboratorium-laboratoriumnya, misalnya untuk pembakaran jarum sengklet yang digunakan dalam proses pertumbuhan bakteri. Kemudian, kita masuk ke teknik dengan suhu rendah. Nah, suhu rendah itu adalah salah satu teknik itu peninginan. Suhu rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme, tetapi dia kurang efektif untuk membunuh mikroorganisme. Karena bakteri dapat hidup kembali jika suhu kembali seperti semula. Penggunaan suhu rendah sering digunakan untuk pengawetan. Kenapa? Karena suhu rendah ini dia itu sangat bagus untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Sehingga dia itu hanya digunakan untuk dalam hal pengawetan-pengawetan. Misalnya untuk vaksin, vaksin itu kan ada vaksin tertentu yang dia itu mengandung virus. Dia itu mengandung virus yang dilemahkan. Nah, virus yang dilemahkan ini bukan berarti dia sudah mati. Dia masih hidup tetapi dia dilemahkan. Agar vaksin tersebut dia dapat berguna atau dia dapat masih bisa berfungsi, maka dia harus diawetkan. Diawetkan salah satu dengan cara itu dengan cara peninginan. Tetapi kalau untuk Sinovac yang sekarang digunakan dalam vaksinasi di Indonesia itu bukan menggunakan vaksin. Dia dilemahkannya, tapi dia menggunakan virus yang sudah dimantikasi. Jadi, dia aman. Kemudian, alat yang digunakan dalam teknik peninginan itu misalnya contohnya itu kulkas ataupun freezer. Kalau kulkas itu dia punya suhu itu sekitar 4 sampai 7 darjah celcius. Kalau freezer itu dia lebih dibawa lagi ya. Itu dia sekitar minyai 70 darjah celcius. Selain juga menggunakan kulkas dan freezer juga bisa, peninginan juga bisa menggunakan di bagian saya. Ini adalah salah satu contoh alat, yaitu yang gambar di bagian-bagian kiri ini, yang ditunjukkan alat kursor ini adalah gambar tentang autocluff. Jadi, autocluffin masih seperti tabung, kemudian dalam tahun tersebut kita akan memasukkan misalnya benda. Benda di sini misalnya gelas-gelas ukur, kemudian dimasukkan lalu suhunya dinaikkan dengan buah. Kemudian, dia akan tujuan agar bakteri yang menempel pada permukaan, bukan hanya bakteri, tapi semuanya produksi yang menempel pada permukaan gelas ini dia akan mati. Baik itu pun spora, dia akan mati. Ketika bakteri yang mati, maka gelas ini sudah menjadi stereo. Nah, kalau yang di samping ini, yang ditunjukkan pada kursor ini juga, ini adalah salah satu contoh pasteurisasi pada susu. Kemudian kita masuk ke metode yang berikut yaitu pengeringan. Nah, tujuan dari pengeringan ini adalah menyediakan lingkungan yang kering. Lingkungan yang kering dapat diterangkan terhadap pertumbuhan dan metabolisme dari mikroorganisme. Dan, apa namanya, jika hal ini dia tidak, dia terus berlanjut, maka tiba-tiba mikroorganisme akan mengalami kematian. Nah, bakteri, prinsipnya adalah bakteri untuk hidup itu dia membutuhkan nutrisi. Yang menjadi pertanyaan, nutrisi diperlukan dari bakteri itu? Dari mana? Yaitu, bakteri yang perlu diperlukan nutrisi itu dari lingkungan di sekitar hidup. Jika lingkungan di sekitar hidup itu dia menjadi kering, maka otomatis nutrisi itu juga dia akan menjadi berpulang dan bahkan tidak ada. Nah, jika nutrisi dia tidak ada, maka akan mengakibatkan perbentukan ATP juga. Dia tidak terbentuk. Kenapa? Untuk perbentukan ATP dia membutuhkan nutrisi. Jika ATP dia tidak terbentuk, maka metabolisme juga dia tidak berjalan, karena ATP dia dibutuhkan dalam metabolisme. Nah, jika metabolisme dia tidak berjalan, maka aktivitas di dalam seluruhnya juga dia akan terganggu. Jika hal ini dia terjadi secara terus-menerus, mengakibatkan mikroorganisme dia akan mati. Kemudian kita pindah ke yang berikut yaitu radiasi. Radiasi merupakan salah satu teknik dalam pengandangian secara fisik ya. Efek dari radiasi yaitu dia itu mengakibatkan kerusakan asam nukleat. Yaitu terus salah satu contoh itu adalah kerusakan DNA. Nah, dampak dari kerusakan DNA ini adalah mikroorganisme akan mengalami kematian. Misalnya, contohnya, ini adalah contoh DNA ya. Nah, contoh DNA pada sebelah kiri yang ditunjukkan oleh kursornya, DNA yang belum dirusak. Ketika dia itu mendapat radiasi, maka DNA itu dia akan rusak. Seperti gambar yang di sebelah kanan yang dipunjukkan oleh kursor ini, ini adalah gambar dari kerusakan yang dikibatkan oleh radiasi. Nah, jika DNA dia sudah rusak, maka dia akan memicu dan jadinya kematian sel. Nah, salah satu jenis-jenis radiasi yaitu radiasi ultraviolet, radiasi sinar S, radiasi sinar gamma, dan juga radiasi katode. Nah, radiasi sinar ultraviolet, dan juga disingkat dengan UV ini, itu dia memiliki panjang gelombang, ultraviolet sekitar 265 nanometer, dan memiliki efisiensi bakteriasi dar. Nah, bakteriasi dar ini adalah daya untuk membunuh bakteri. Jadi, UV ini dia memiliki efek bakteriasi dar yang tinggi, kemudian sinar UV ini juga banyak digunakan dalam sterilisasi di dalam ruang bedah, juga ruang aseptif, dan juga di industri makanan. Nah, sinar UV ini dia memiliki daya tempus yang kecil, sehingga hanya dapat membunuh di perorganisme permukaan saja. Kemudian, sinar X, sinar X memiliki sifat letal bagi mikroorganisme dan makhluk hidup yang lain. Sinar X memiliki daya tempus yang tinggi atau besar dibandingkan dengan radiasi dari sinar UV, sehingga dengan daya tempus yang besar dan tinggi ini, menyebabkan sinar X ini menyulitkan dalam pengendalian terhadap pemakan dan tidak efisien. Nah, sinar X ini biasanya digunakan untuk sterilisasi, sterilisasi peralatannya. Kemudian, sinar gamma. Nah, sinar gamma ini dia mirip atau bisa diketahkan sama dengan sinar X, tetapi dia memiliki gelombang lebih pendek dan energi yang lebih tinggi dan lebih efisien jika dibandingkan dengan sinar X. Kemudian, sinar X, sinar X, sinar X itu sering disebut juga sebagai berkas elektron, karena dia memiliki elektron yang berintensitas tinggi. Sinar X ini dapat digunakan untuk menesterilisasi peralatan bedala, obat, dan lain-lain lainnya. Nah, sterilisasi dengan menggunakan sinar kapal ini dapat berlangsung dalam waktu yang singkat, meskipun mempunyai daya tempus yang terbatas. Nah, selain, oh sorry, nah kita pilih yang tekniknya berikut adalah teknik penyaringan. Penyaringan merupakan salah satu upaya untuk menahan mikroorganisme yang dilakukan dengan mengalirkan cairan meluati penyaring yang memiliki pori-pori. Tujuannya apa? Tujuannya agar mikroorganisme dapat bertahan. Sorry, bukan dapat bertahan, tapi dapat bertahan pada saringan. Nah, saringan ini dia memiliki beberapa, seringan digunakan dalam pengandalian mikroorganisasi kreatifis ini adalah memiliki beberapa dunia, yaitu saringan campur lain pasteur, juga saringan dolar, saringan sage, dan saringan membran, dan juga saringan darah. Nah, filter ini dalam bahas ini sih, filter yang akan dicapakan sebagai penyaring atau saringan. Nah, apa filter dari Chamberlain Cluster? Filter Chamberlain Cluster adalah filter yang memiliki bentuk mirip gilin dan terbuat dari porselin dengan pori-pori halus. Sedangkan, filter gelas, yaitu berupa piringan yang terdiri atas putiran-putiran gelas yang berpori-pori sangat halus. Dan, filter jenis ini dibuat dari, sorry, filter safe, itu adalah filter yang terbuat dari asbest dengan ukuran tertentu. Kemudian, filter membran adalah filter yang terbuat dari ester cellulosa atau terbuat dari bahan polumen lain. Dan, filter udara adalah filter yang memiliki efisiensi yang paling tinggi dalam penyaringan udara. Nah, filter contoh dari filter udara yang salah satunya itu adalah HEPA. HEPA itu adalah high efficiency particle R. Nah, selain pengendalian yang secara fisik yang saya sudah jelasin tersebut, ada juga pengendalian-pengendalian yang lain, yaitu misalnya pengendalian tegangan permukaan. juga ada pengendalian permukaan, juga ada pengendalian permukaan, dan juga ada pengendalian dengan pembakaran. Oh tidak, pembakaran saya sudah jelasin tadi. Jadi, ada selain yang saya sudah jelasin, ada pengendalian tegangan permukaan. Nah, kemudian, kita lanjut ke pengendalian secara kimia. Mikrologis pada pengendalian secara kimia, dan bahan-bahan kimia yang membunuh mikrologisme dibagi ke dalam tiga kelompok besar. Yang pertama itu adalah disinfektan, dan yang kedua itu adalah antiseptik, dan yang ketiga itu adalah antibiotik. Kemudian, pada umumnya orang-orang itu mengira bahwa disinfektan dan asik, dan antiseptik itu dia sama. Tetapi, disinfektan dan antiseptik itu yang diperbedaan. Nah, mungkin ya, mungkin, ini bukan pasti, tapi mungkin, kalau menurut saya itu, orang-orang bingung karena ada senyawa yang dapat digunakan sebagai antiseptik, dan juga dapat digunakan sebagai disinfektan. Misalnya, senyawa tersebut, misalnya, misalnya itu ada alkohol. Alkohol dapat digunakan sebagai disinfektan, dan juga dapat digunakan sebagai antiseptik. Karena, menurut itu mereka dilihat dari alkohol, senyawa alkohol, sehingga mereka pikir bahwa disinfektan dan antiseptik itu sebenarnya sama. Tetapi, itu, dia itu sebenarnya memiliki perbedaan. Nah, apa yang dimaksud dengan disinfektan? Disinfektan adalah senyawa yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada permukaan benda. Sedangkan, antiseptik itu adalah senyawa yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada permukaan matuh hidup. Jadi, kalau disinfektan itu, disinfektan dan antiseptik memiliki kesemuaan itu merupakan senyawa yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme. Tetapi, perbedaan yang terkini, itu disinfektan untuk membunuh mikroorganisme pada permukaan benda. Sedangkan, antiseptik, senyawa digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada permukaan matuh hidup. Kalau disinfektan itu, bisa permukaan benda seperti misalnya perlataan operasi, lantai, dan lain sebagainya. Kalau antiseptik itu pada permukaan matuh hidup, misalnya kulit manusia, kulit manusia itu merupakan permukaan tupu. Sehingga itu dapat menggunakan antiseptik. Nah, kalau antibiotik, itu adalah senyawa yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi, senyawa yang hanya dapat digunakan dalam membunuh mikrosu di dalam tubuh makhluk hidup. Dalam hal ini, bisa dikatakan bahwa di dalam tubuh manusia, itu hanya antibiotik. Bukan berarti bahwa disinfektan, antiseptik, bisa digunakan untuk membunuh mikrosu di dalam tubuh manusia itu adalah hanya antibiotik. Kalau yang lain itu hanya diperlukan. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh-contoh dari disinfektan dan antiseptik. Nah, kalau contoh dari disinfektan seperti phenol, gansinnya phenolic, kemudian bisphenol, biguanida, halogen, gas kemosterisato, alkohol, alkohol ini dapat digunakan sebagai disinfektan dan antiseptik. Kemudian, kalau sucratan, golongan aldehyda, thorexidin, benzalponium, klorida, dan iodine, itu dia sebagai antiseptik. Nah, antiseptik yang paling banyak digunakan ini saat ini adalah alkohol. Alkohol itu, misalnya saat ini dalam keadaan COVID-19 ini banyak orang ketika kemana-mana harus membawa alkohol. Kenapa alkohol ini dapat membunuh, mikroorgan di dalam ini dapat membunuh virus yang menempel pada perubahan tubuh manusia, yaitu misalnya pada tangan. Kan ketika tersebut sudah, mikroorgan di permukaan tangan, dia akan makan apa-apa, karena dia sudah digunakan oleh alkohol. Kemudian, selain alkohol juga, iodine juga, iodine itu dia, istilahnya, banyak orang mendukung dia sebagai obat merah, obat merah yang biasanya digunakan untuk membersihkan luka. Obat merah itu dia, betadine, banyak betadine kan itu sebagai obat merah, dan itu dia menggunakan iodine, yang digunakan untuk membersihkan luka. Alkohol juga dapat digunakan, terhadap alkohol itu dia hanya digunakan, apa untuk membersihkan, alkohol dia dapat digunakan sebagai antiseptik dan juga sebagai disinfektan. Oke, kalau untuk gas kemosterilisator sampai fenol itu dia tergolong ke dalam kelompok disinfektan. Oke, ini adalah antibiotik. Nah, antibiotik seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dia beroperasi nyawa, yang digunakan untuk membunuhi prologenisme di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, secara garis besar, atau berdasarkan cara terjadi antibiotik, antibiotik ini dikolongkan menjadi tiga, yaitu dia itu sebagai antibiotik penghambat penyeksa, antibiotik penghambat biosintesis asan nuklea, dan antibiotik penghambat sintesis protein bakteri. Nah, tetapi, selanjutnya ini ada juga antibiotik yang berperang dalam, apa namanya, dalam psoridik itu berperang dalam menghambat gugus, menghambat asan polak. Dia berperang dalam psoridik bukan asan polak, tapi sebagai antagonis asan polak. Nah, tetapi, yang paling banyak ditemukan dalam keadaan psoridik bukan asan polak itu adalah antibiotik penghambat penyeksa bakteri, asan polak, dan juga sintesis protein. Nah, antibiotik yang digunakan dalam penghambat penyeksa bakteri itu seperti apa, contohnya, misalnya, antibiotik gelongan beta-lactam. Nah, salah satu jenis antibiotik gelongan beta-lactam, apa adalah antinsulin dan juga amoxlin? Nah, bagaimana cara kerja antibiotik? Sebagai golongan, apa, antibiotik yang digunakan dalam dinding sel ini, dinding sel bakteri itu dia berfungsi untuk melindungi bakteri dari pengaruh ekstrasi ulang. Jika dinding sel bakteri dia tidak memiliki fungsi persis, maka bakteri dia itu akan cepat terus dan dia akan mati. Nah, ketika dinding sel bakteri itu dia dihambat sintesisnya, maka otomatis struktur dari dinding sel bakteri itu akan dia tidak fungsi. Dia itu kuat. Dia itu rapuh. Dia itu liat rapuh sehingga. Struktur yang tidak asal kuat dari dinding sel bakteri ini, ketika dia tidak kuat atau dia sangat rapuh, maka pengaruh ekstrasi ulang itu sangat dapat mempengaruhi bakteri tersebut. Sehingga menyebabkan dinding sel dia itu bocor dan menyebabkan bakteri itu akan melalui kematian. Dan bakteri antibiotik terhambat biosintesis asal lemak asal asal nukleat. Nah, asal nukleat itu dia dikenal juga sebagai pembawa informasi genetik untuk semua orang hidup, termasuk bakteri. Apa jadinya jika asal nukleat ini rusak? Ketika asal nukleat ini rusak, maka otomatis aktivitas, maka dia akan juga memicu terjadinya kematian sel. Nah, misalnya gini, kalau asal nukleat dia rusak, maka sintesis dinding sel bakteri dia akan menjadi terhambat. Kenapa? Karena yang memicu terhambat untuk pembentukan dinding sel bakteri terdapat di dalam asal nukleat. Untuk metabolisme juga dia menjadi terhambat. Kenapa? Karena untuk pembentukan protein harus mendapat perintah dari asal nukleat. Nah, asal nukleat itu, kenapa sampai ketika asal nukleat rusak, metabolisme dia menjadi terhambat? Karena asal nukleat itu dia akan, salah satu jenis asal nukleat itu DNA, DNA itu dia akan, dia itu membawa kode dari protein. Nah, salah satu jenis protein itu adalah enzim. Jika, apa namanya, DNA ini dia rusak, maka tidak pernah akan terbentuk enzim. Nah, ketika enzim ini dia tidak terbentuk, metabolisme juga tidak akan jalan. Ketika metabolisme tidak akan jalan, maka bakteri dia akan mati. Nah, selanjutnya itu juga sintesis, apa, antibi itu gambar sintesis protein. Kalau yang tadi dia itu menghambat sintesis asal nukleat, nah ini dia itu, dia itu adalah menghambat, apa namanya, sintesis protein. Nah, sintesis protein itu mirip, tetapi sintesis protein di sini, dia tidak, dia langsung merusak pada protein yang dia, dia mencegah agar protein itu dia tidak terbentuk. Nah, protein ketika dia tidak terbentuk, maka bakteri tersebut dia akan mati. Karena salah satu dari fungsi protein itu adalah sebagai protein, salah satu dari jenis protein fungsional adalah protein struktural. Nah, ketika protein struktural dia tidak terbentuk, artinya bahwa tidak terbentuk di inding sel. Karena inding sel itu merupakan struktural dari bakteri, dan inding sel bakteri ini dia disusun oleh protein struktural. Ketika protein struktural itu dia tidak di sintesis, maka tidak akan terbentuk di inding sel. Ketika tidak terbentuk di inding sel, maka bakteri tersebut juga dia akan rusak. Kemudian, contoh dari antibiotik dan hamba sintesis protein bakteri itu adalah, salah satu ini adalah tetrasiklin. Nah, kalau misalnya untuk, apa namanya, salah satu penghambat, salah satu antibiotik penghambat biosintesis asamukleat, itu adalah, apa namanya, sifroloksasin. Sifroloksasin, itu dia merupakan salah satu jenis antibiotik yang berperan dalam menghambat sintesis asamukleat. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi pengendalian mikroorganisme. Yang pertama itu adalah jumlah mikroorganisme, yang kedua itu adalah konsentrasi sinyawa, dan yang ketiga itu adalah pengaruh lingkungan, dan yang keempat waktu itu adalah senang, dan yang kelima adalah sifat mikroorganisme. Nah, yang pertama itu adalah jumlah mikroorganisme. Banyaknya jumlah mikroorganisme, maka waktu yang dibutuhkan untuk memusnahkan atau membunuh atau meneliminasi mikroorganisme, juga dibutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan jumlah mikroorganisme yang sedikit. Nah, kemudian konsentrasi sinyawa, konsentrasi sinyawa, konsentrasi sinyawa yang dimaksudkan adalah konsentrasi sinyawa antimikroba. Nah, konsentrasi sinyawa antimikroba yang digunakan sangat berpengaruh terhadap animasi mikroorganisme. Antimikroba itu merupakan bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme. Kemudian yang ketiga itu adalah pengaruh lingkungan. Nah, lingkungan ini biasanya terdapat sasat organik yang dapat berpengaruh terhadap efektivitas inyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau meneliminasi mikroorganisme. Nah, sasat organik ini yang terdapat dalam lingkungan bisanya seperti darah, muntah, tinja. Sasat organik ini sangat berpengaruh terhadap pembelihan disinfektan yang digunakan untuk eliminasi mikroorganisme yang mau dibunuh. Misalnya, lemak dan protein dapat berpengaruh mikroorganisme sehingga mikroorganisme lebih tahan terhadap pemanasan. Kemudian, waktu pelaksanaan. Antimikroba kimia yang membutuhkan waktu yang lebih lama untuk meneliminasi mikroorganisme yang telah resisten dan juga untuk meneliminasi mikroorganisme yang telah membentuk endospora. Kemudian, sifat-sifat mikroorganisme. Beberapa mikroorganisme memiliki sifat-sifat yang dapat berpengaruh terhadap eliminasi mikroorganisme. Contohnya, ada bakteria yang memiliki sifat tahan terhadap panas pada suhu 40 daritas sius. Maka, untuk melihat melihatnya tidak bisa kita gunakan pemenangkan suhu 40 daritas sius tetapi harus menggunakan suhu yang lebih tinggi dan juga akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk meneliminasi mikroorganisme. Nah, pengendalian mikroorganisme ini perlu dilakukan agar mencegah dampak yang lebih luas akibat infeksi mikroorganisme. Oke, kemudian kita lanjut, nah ini adalah cara pengendalian. Cara pengendalian ini secara umum itu adalah menggunakan genit antisanitasi, terus kemudian disinfeksi, antiseptis, sterilisasi, dan tindakan pencegahan. Nah, cara pengendalian yang terdapat di rumah dan di rumah sakit dan di laboratorium itu berbeda-beda. Kalau di rumah itu misalnya kita menggunakan cuci tangan, menggunakan salun, dan sebagainya. Karena apa? Karena mungkin mikroorganisme yang di rumah itu berbeda dengan mikroorganisme yang terdapat dalam laboratorium. Ataupun mikroorganisme yang terdapat di rumah sakit. Misalnya kalau di laboratorium, misalnya itu kalau sedang melakukan penelitian terhadap mikroorganisme yang sangat patogen, yang sangat infeksi misalnya bakteri, itu maka untuk cara pengendalian itu juga sangat. Dia tidak hanya sepeda dalam cuci tangan, tapi dia juga mungkin dengan menggunakan teknik sterilisasi. Mungkin teknik sterilisasi dan juga disinfeksi. Kalau di rumah, karena mungkin patogennya itu dia tidak terlalu, apa istilahnya, yang patogennya itu dia temukan di rumah itu dia tidak terlalu patogennya, yang dengan vitang saja dia. Patogennya, apa namanya, kita sudah bisa dapat melakukan pengendalian infeksi. Jadi, kalau ada pertanyaan, cara yang mana yang paling efektif untuk melakukan pengendalian infeksi? Dia tergantung tempat, bagaimana untuk melakukan pengendalian infeksi tersebut. Karena setiap tempat itu memiliki cara pengendalian infeksi yang memiliki. Nah, yang pertama adalah klinik dan sanitasi. Klinik dan sanitasi ini, dia sangat penting dalam mengurangi jumlah populasi mikroorganisme yang patogen. Prinsip keing dan sanitasi ini adalah menciptakan lingkungan yang tidak dapat menyediakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan mikroba, sekalutius, dapat membunuh sebagian besar populasi mikroba. Seperti yang saya sudah bilang, saya sudah lupa, katanya, jika lingkungan dia bersih, maka sanitasi, jika lingkungan dia itu sudah bersih dan dia itu kering, maka nutrisi juga dia akan berkurang. Nutrisi akan berkurang, maka bakteri dia itu sangat sulit untuk mendapat nutrisi. Ketika kotel sangat sulit mendapat nutrisi, maka bakteri dia itu juga akan mati. Nah, kemudian itu adalah disinfeksi. Disinfeksi adalah proses pemberian barang kimia yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme pada peralatan atau pada benda-benda. Misalnya itu peralatan digunakan untuk dipromokrasi ataupun disinfeksi dilakukan di, misalnya di lantai. Karena lantai itu juga mungkin ada pembahan darah di situ, sehingga perlu lakukan disinfeksi. Nah, disinfeksi dan disinfeksi ini berbeda. Kalau disinfeksi, kita boleh bicara tentang senyawanya. Kalau disinfeksi, kita sudah bicara tentang pembahan pindakan. Kalau disinfeksi, kita tidak akan menggunakan disinfeksi. Disinfeksi, kita menggunakan disinfeksi untuk membunuh mikroorganisme. Kalau disinfeksi, kita berbicara tentang senyawa yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme. Oke, kemudian yang berikut adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi adalah proses untuk melancurkan semua mikroorganisme, baik mikroorganisme yang tidak patogen maupun yang patogen. Dia berbeda dengan pasteurisasi. Kalau pasteurisasi, dia menggunakan mikroorganisme yang patogen saja. Nah, kalau sterilisasi, dia itu menggunakan suhu yang sangat tinggi. Sterisasi tidak pernah menggunakan suhu rendah, dia menggunakan suhu yang sangat tinggi. Kenapa sampai jadi tidak menggunakan suhu yang rendah? Karena dengan suhu yang rendah, ada saja, tetap ada mikroorganisme tidak. Sehingga tidak bisa, sehingga untuk sterilisasi tidak bisa menggunakan suhu rendah, harus menggunakan suhu tinggi. Dan suhu tingginya, suhu tinggi, suhu yang memang suhu tinggi dibanding, dia membutuhkan suhu yang paling tinggi dibandingkan dengan teknik yang menggunakan suhu yang lain. Kemudian, antiseptis. Nah, antiseptis ini merupakan pemberian bahan kimia atau senyawa kimia pada permukaan dengan kecil untuk mempunyai mikroorganisme yang terdapat pada permukaan makhluk hidup. Misalnya, seperti misalnya ketika, sekarang ini ketika orang mau kemana-mana menyentuh barang, barang atau mungkin mencurigai, di situ terdapat kemungkinan, bukan pastinya, tapi kemungkinan itu bisa sebagai sumber penelolaan COVID, yaitu orang-orang sudah menggunakan alkohol sebagai antiseptis. Kemudian apa? Agar mereka antiseptis ini adalah membunuh mikroorganisme yang terdapat di permukaan tangan supaya terhindar dari adanya infeksi. Nah, kemudian yang berikut itu adalah tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan itu sering juga disebut dengan standar precautions atau tindakan pencegahan standar. Nah, tindakan pencegahan standar ini biasanya itu misalnya dengan cuci tangan, kemudian itu menggunakan serup tangan. Menggunakan serup tangan ditunjukkan ketika kita mau memegang darah, mau membersihkan alat-alat yang sudah terkumpang di aset. Kenapa? Sampai kita menggunakan serup tangan untuk memegang alat-alat yang sudah terkumpang di seringan darah, karena ditakutkan darah yang terdapat di permukaan alat itu dia mengandung mikroorganisme patogen. Sehingga ketika kita sudah menggunakan serup tangan, maka menghindari kulit tangan kita kontak secara langsung dengan darah tersebut. Dengan kulit tangan kita tidak kontak langsung, maka membuat kita terhindar dari infeksi yang mungkin bisa terjadi dalam darah tersebut. Kemudian itu, yang berikut kita bisa menggunakan masker yang sekarang ini sudah banyak sekali digunakan, kemudian penggunaan masker adalah untuk menunjukkan tubuh kita dari maklumat mikroorganisme yang dapat dikeluarkan melalui seluruh pernafasan. Salah satunya itu adalah subsport 2 yang sekarang lagi marah. Jadi bukan pakai masker untuk menggunakan hidangan, tapi tujuan dari penggunaan masker itu adalah untuk menunjukkan tubuh kita dari penularan yang terjadi melalui pernafasan. Salah satunya adalah subsport 2. Kemudian selain itu juga bisa menggunakan sport, kemudian juga dengan melalui pernafasan dari lingkungan, dengan melalui pernafasan dari lingkungan dan sanitasi. Dan juga itu dengan imunisasi. Nah, tujuan dari imunisasi adalah untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh manusia. Ketika sistem imunitas tubuh manusia dan pada saat yang ketika imunitas tubuh manusia itu dia dalam kondisi yang baik, ketika dia itu terpapak oleh mikroorganisme, maka manusia tersebut dia tidak akan berkesan. Kenapa? Karena imunitas dia itu kuat dan imunitas dia dapat melawan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh manusia tersebut, sehingga imunitas tubuh dia itu melawan mikroorganisme dan mikroorganisme tersebut yang mati. Akibatnya apa? Akibatnya mikroorganisme tidak dapat menginfeksi manusia tersebut yang memiliki imunitas yang baik. Oke, terima kasih. Demikian materi yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas perhatian.